23 Maret lalu seperti yang Anda lihat ini secara mengejutkan Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali hadir ke kampanye terbuka Partai Gerindra dan memberikan dukungan pada Partai Berlambang Burung Garuda. Protes kader terhadap Surya Dharma Ali kini terus mengalir deras ke DPP P3. Wacana sanksi tegas dan evaluasi kepemimpinan terhadap apa yang dilakukan Surya Dharma kini muncul. Pemocatan bahkan bisa saja dilakukan terhadap Ketua Umum Partai Berlambang Kak Baini. Aksi Surya Dharma ini disebut melukai banyak kader dan simpatisan P3. Karena dalam kampanye itu Surya Dharma juga berorasi dan menyampaikan dukungannya kepada Prabowo sebagai capres dari Gerindra. Bagaimana sudah kita? Ya, beliau dalam penjelasan kepada saya, beliau bukan dalam kapasitas Pilek. Beliau hadir di Gerindra dalam kapasitas Pilpres. Tetapi apakah beliau lupa acara itu adalah kampanye Pilek, bukan kampanye Pilpres. 23 Oktober itu kampanye Pilek, bukan kampanye Pilpres. Apapun kalkulasinya, apapun perhitungannya, apapun tujuannya, itu keliru. Tidak usahkan di Indonesia. Di belahan dunia manapun tidak ada pimpinan partai datang berkampanye ke partai musuhnya, ke partai pesaingnya. Menyerahkan kepalanya, tidak ada. Hanya ada peristiwa ini. Dan ini memalukan. Ini pelanggaran paksun politik yang luar biasa. P3 rusak dalam pergaulan politik secara nasional. Pak Prabowo itu belum ada komitmen untuk koalisi. Masa berkunjung saja salah? Begitu. Jadi, saya ini mandataris lah. Dari Muktamar. Saya kemegang mandat. Kalau kita punya jabatan kan dicopot. Biasa itu ada resiko dicopot. Kalau nggak mau dicopot, jangan punya jabatan. Terima kasih telah menonton.